Intro Masukkan bingung soda ya Hasil reaksi sudah minggu 2 jam ya Halo guys, nama saya Sandi Di video kali ini kita akan mencoba 2 macam reaksi gas terhadap balon Intro Oke, untuk percobaan yang pertama ini Kita membutuhkan botol Air cuka, baking soda Dan Balon Nah, untuk pertama-tama Kita masukkan cukanya dulu ke dalam botol Kita masukkan dulu Kita masukkan cukanya segini Kemudian Untuk baking sodanya Kita akan masukkan ke dalam Balon ini ya Kertasnya mana? Jangan terbang Oh ini, ini, ini Astaga Nah, ini kita butuhkan kertas sebagai corong ini ya Nah, kemudian kita masukkan baking sodanya ke balon ini Nah, oke Ini, ini baking sodanya sudah dimasukkan di dalam balon ini ya Kita lihat reaksinya seperti apa ketika cuka bertemu dengan baking soda Ini balonnya kita tutupkan ke mulut botol ini Dan kemudian kita masukkan baking soda ya Nah, kemudian kita masukkan baking soda ya Nah, kemudian Asam asetan Nah, dia akan buat balon ini jadi terisi angin Memberi tekanan ke balon ini Kita tunggu Apakah dia bisa membesar Nah, kita adu lagi Reaksinya itu mirip kayak apa ya Adum sari gitu Nah, ini karena jangan di Jangan dipecahkan balonnya Karena nanti kalau dipecahkan Bau cukanya itu bisa kemana-mana nanti ini Nah, kayaknya ini nggak bisa besar lagi Nah, kita coba Lepas aja dan kita ikat ya Ternyata gas asam asetan ini Sifatnya berat dia ya Nggak bisa buat terbang balonnya ini Nah Oke Ternyata gas ini Nggak bisa bikin terbang dari apanya Kita lanjut aja ke eksperimen kedua Nah, oke untuk percobaan yang kedua Kita tetap membutuhkan botol Cairan porselin atau fixal Kemudian kita butuh aluminium foil Sebenarnya kita butuh sarung tangan sih Karena ini kan Cairan porselin ini agak berbahaya Jadi kita hati-hati untuk menuangkannya ya Kita tuangkan dulu ke dalam botol Dan ternyata dia ditutup Ternyata dia ada penutupnya Oh, harusnya Nah, oke Nah, oke Kita tuangkan dulu cairan porselin ini Ke dalam botol Hati-hati jangan terlalu Jangan sampai kena tangan ya Karena ini bisa menimbulkan gatal Di tangan Kalau ketuk Kena tangan Oke Nah, sekitar segini cukup lah ya Nah, aluminium foil ini kita Oh ya, sedikit-sedikit Dan kemudian kita masukkan nanti Tapi ini kita jangan masukkan dulu Kita siapkan dulu aluminium foilnya Karena ini aluminium katanya Mengandung zat kimia entah apa gitu Jadi kalau dia bercampur dengan Cairan porselin ini Dia bisa menimbulkan reaksi gas H2 Kemudian kita butuhkan balon ini juga Aluminium foilnya kita masukkan ke dalam balon aja Biar lebih gampang tuh Masukannya Nah, oke Sudah dimasukkan aluminium foilnya Ke dalam balon Kemudian kita Tutup mulut botol ini Oke Nah, kemudian aluminium foilnya Kita akan masukkan ke Dalam botol ini Kita lihat reaksinya Kita langsung Jatuhkan ya Aluminium foilnya 3, 2, 1 Nah, 3 Nah, setelah itu kita tunggu reaksinya Nah, setelah itu kita tunggu reaksinya Nah, oke guys Ini hasil reaksi sudah tunggu 2 jam ya Ternyata reaksinya itu cukup lama Karena reaksinya ini Cairan porselin ini dengan aluminium itu Dia reaksinya sangat pelan Jadi dia hasilnya pun cuma segini Cuma udah 2 jam Hasilnya segini Pas dipegang itu Ternyata reaksinya itu panas dia Ini mungkin karena Aluminiumnya kurang banyak Jadi dia hasilnya Gasnya itu kurang banyak Jadi Balonnya kurang besar Tapi kita coba Ini gasnya ringan atau enggak ya Kita coba buka Oke guys, ternyata Hasil gas yang ditimbulkan dari Cairan porselin dengan aluminium itu Dia ternyata enggak ringan ya Tetap berat ya Saya lihat di Youtube Di Youtube kok bisa terbang itu ya Apa itu penipuan Ya, setelah dipraktekan ternyata Enggak bisa terbang Enggak gasnya sama Berat juga Ini hasil dari cuka tadi Gasnya berat juga Dan ini hasil dari Cairan porselin Ya, oke Gagal ternyata Nah, ini gas Ini hasil percobaan kali ini Padahal kalau dilihat-lihat dari Youtube itu Hasilnya itu Gas itu hasilnya ringan Bisa mengangkat balon ini Tapi setelah dipraktekan Ternyata Enggak sesuai harapan Enggak bisa terbang Sekian video kali ini Jangan lupa di like Share Dan subscribe channel ini Agar kita lebih semangat Melakukan extra reference Seperti ini lagi ya Sampai jumpa Di next video Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax